Intro Manajemen Persi Kediri melaporkan kesat gas anti-mafia bola setelah kekalahan telat timnya dari Bayangkara FC Macan Putih kalah 0-7 Persi Kediri dijamu di Guardian pada pekan ke-31 di Stadion PT IKA Jakarta Manajemen Persi Kediri menyampaikan kecewaan atas performa tim yang mengecewakan Manajemen Persi Kediri berserta seluruh jajaran tim juga meminta maaf kepada seluruh fans dan supporter Persi Kediri serta masyarakat Indonesia Manajemen Persi ke saat setelah pertandingan berakhir segera melakukan evaluasi bersama dengan jajaran pelatih dan dilanjutkan dengan bersama seluruh pemain pada malam yang sama Evaluasi ini tidak akan berhenti karena Persi Kediri merupakan klub sepak bola profesional yang menyunjung tinggi asas fair play Setiap tindakan yang mencoreng narwa sepak bola tentu merupakan hal yang tidak dapat diterima Persi memiliki visi yang jelas untuk membawa klub kebanggaan Kediri ini hingga berprestasi ke level Asia sehingga manajemen Persi Kediri pun akan berkomunikasi dan melaporkan kepada pihak Satgas Anti Mafia Bola termasuk Persi Kediri yang merupakan klub dengan sisi kekeluargaan yang tinggi Kemenangan telak Bayangkara sendiri memperpanjang nafas mereka dalam upaya untuk bertahan di Liga 1 Seandainya imbang apalagi kalah, Bayangkara sudah pasti terdekerasi menyusul Persi Kabo tuntasnya Penyebab back Persi Bandung Nick Kuiper dicadangkan di lagak kontra Persi Tatanggerang akhirnya terungkap Seperti dikatakan dokter tim Persi Bandung Raffi Ghani, Nick Kuiper mengalami masalah kesehatan sehingga diputuskan untuk disimpan sebagai pemain cadangan Padahal sebelum pertandingan, Nick Kuiper diproyeksikan menjadi starter dalam lagak kontra Persita Nick Kuiper sehari sebelum pertandingan hadir mewakili tim dalam sesi konferensi Pers jelang lagak bersama pelatih Boyanghoda Lazimnya, pemain yang datang di konferensi Pers prapertandingan dimainkan sebagai starter Kemarin itu strategi daripada pelatih, kemarin pada saat dia melalui konferensi Pers yang seharusnya tampil pertama Tapi ada sesuatu hal masalah kesehatannya Saya membuat surat kepada PT LIB untuk tadinya saya tidak merekomendasikan untuk main atau main di monitoring oleh tim kesehatan Alhamdulillah kemarin membaik dimainkan di babak kedua oleh pelatih Dijelaskan Raffi, Nick Kuiper mengalami gangguan pada pencernaannya sehingga tidak diturunkan sejak menit awal Nick sendiri dimainkan sebagai pengganti di babak kedua Gangguan pencernaan sedikit tidak begitu serius tuntasnya Setelah mendapatkan waktu berlibur selama satu hari Usai ditahan imbang Persita Tanggerang Persi Bandung kembali menggelar sesi latihan pada Rabu 17 April Satu pemain Edo Febriansia terpantau harus menepi karena harus menjalani latihan terpisah Usai mengalami cedera di laga sebelumnya kontra Persita Cedera tersebut didapat Edo usai berduel dengan salah seorang pemain Persita Edo terlihat mengalami salah tumpuan hingga akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus ditarik keluar Ditambah lagi satu pemain belum terlihat yaitu Kakang Rudianto Ia sebelumnya juga sempat absen berlatih di sesi latihan Latara mendapatkan panggilan dari Timnas Akan tetapi Kakang diinformasikan batal bergabung dengan Timnas yang berlagak di Piala Asia Namun Kakang belum kunjung menunjukkan batang hidungnya berlatih bersama Persib Sejumlah program latihan juga dilahap oleh semua pemain yang kini hadir di sesi latihan terbuka di Stadion Sidoli Persib akan melakoni pertandingan selanjutnya menghadapi Persebaya Surabaya pada akhir pekan nanti Laga klasik ini akan digelar di Stadion Sijalak Harupat pada Sabtu 20 April pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Tuntasnya